Nah, gimana sih cara buat skrip? Tadi kita sudah beritahu bahwa kita mesti pakai skrip. Gimana cara buat skrip? Yang pertama, ketika Anda memakai skrip, Anda jangan sampai Anda numpahkan semuanya di depan. Karena kalau misalnya seperti ini, Anda jualan, Anda jualan itu sama seperti Anda bawa mobil. Anda bawa mobil itu pasti di giginya. Ada... Naik terus-terus. Nah, tapi ada tahap-tahapnya. Ketika misalnya Anda jualan, ketika semuanya Anda tidak pakai gigi sama sekali, ketika ada banyak orang di sana, dia jualan tidak pakai gigi sama sekali, dia langsung numpahin semua informasi. Oh Pak, jadi begini, begini, begini. Ini informasi seperti ini. Nah, cara pelaksanannya begini. Ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa yang terjadi? Orang langsung, oh, oh, ah, 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 ah. Informasi kebanyakan. Ketika informasi kebanyakan, apa yang terjadi? Dia merasa overwhelm. Dia merasa, oh, 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 oke, oke, oke. Dan ketika dia overwhelm, dia merasa terlalu banyak, dia stop. Dia tidak mau action. Maka jangan seperti itu. Kita ketika berjualan, jangan langsung tumpahin semuanya di depan. Misalnya, anggap misalnya Anda ingin menjual sebuah mobil, misalnya, oke. Anda ingin menjual sebuah mobil. Anggap Anda ingin menjual sebuah mobil. Oke, Bapak, ini mobil bagus. Karena mobil ini adalah satu-satunya mobil SUV yang benar-benar bisa untuk keluarga, tapi juga bisa untuk kerja juga bisa. Ini mobil ini bagus, Anda terangkan, tapi fungsinya-fungsinya. Tapi abis itu sudah, gimana menurut Bapak? Yes, oh ya, tentang pembayarannya. Saya bisa ngerti. Pasti Bapak bingung tentang pembayarannya. Nah, ini dia cantiknya, Pak. Karena pembayaran dari mobil ini, Pak. Ini sistemnya, Bapak, Anda harus cash semuanya. Ini kita bisa dengan cara dicicil. Pembayarannya seperti ini. Jadi Anda biarkan kita maju sesuai dengan dia. Oke, nah, gimana menurut Bapak? Saya tanya. Oke, ya, tapi saya masih bingung. Ini, kapan barang saya tak? Yes, tepat sekali. Memang Bapak betul. Barang ini tidak bisa tersedia sekarang. Bapak ini, barang ini, Pak, saking larisnya memang kita masih ini dulu. Kita masih DP dulu. Tapi tenang, Pak. Ketika Bapak DP hari ini, minggu depan biasa sudah datang. Karena saya tinggal mesan dari dealer dari Jakarta. Atau misalnya, mesan dealer dari dealer Singapura. Atau dari dealer manapun itu. Anda terangkan, bertahap. Secara bertahap, secara bertahap, secara bertahap. Anda terangkan. Karena kalau misalnya semua sekaligus Anda terangkan, orangnya langsung ini. Langsung, oke. Dia langsung overfarm. Tapi bagaimana perawatannya? Ah, tepat sekali, Pak. Perawatannya. Jadi perawatannya kayak gini. Bapak boleh tenang. Karena untuk perawatan, kita dari Toyota, kita memberikan garansi, Pak, itu selama satu tahun pertama. Misalnya, ini anggap ya, misalnya ini tidak tahu apa ya. Jadi setahun pertama, kita memberikan garansi, service, dan spare part. Itu kita akan awasi. Bapak datang ini, kita bisa langsung datang ke rumah. Dan kita akan langsung seperti ini. Anda menerangkan, bertahap. Anda maju sesuai dengan progres dia. Ketika kita maju sesuai dengan progres dia, dia akan merasa bahagia. Begitu juga dengan kita sekolah dulu, begitu juga tahu. Kita nggak sekolah, langsung diajarkan, langsung semua bahan, seperti itu. Kita akan bertahap. Ketika dia maju, bertahap. Oke, yes, oke. Ini sudah mulai masuk. Informasi itu just mulai nyerep. Kita masuk yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Gimana, Pak? Nah, Bapak, kira-kira sudah cukup jelas. Nah, Bapak juga bisa memulai seperti ini, Pak. Jadi kita langsung kasih samadit tahap per tahap. Yang kedua, ketika Anda menjual, saya minta tolong sama Anda, Anda merancang setiap katanya dengan teliti. Karena misalnya seperti ini, ketika Anda jualan modem, misalnya, oke. Anda jualan modem, modem untuk internet. Anda bisa bilang seperti ini. Mungkin ada orang yang tanya, ini modem, ini bagus ya, Pak. Mungkin ada pihak sales yang ngomong seperti ini, Pak. Ya, Bapak nilai sendirilah. Nanti Bapak coba sendirilah. Atau misalnya, ya, ini modem bagusnya ya. Ya, merek Huawei ini, Pak. Ini bagus. Atau misalnya, ya, ini kan merek ini, Pak. Dia akan pakai kata-katanya suka-suka dia. Ketika dia pakai kata-katanya suka-suka dia, enggak deal. Tapi kata-katanya langsung kita rancang. Kata-katanya langsung kita rancang. Dan kita buat dengan pakai bahasanya, pakai bahasa ngobrol. Jangan cuma pakai bahasa. Nih, Pak, modem ini sudah dibuat dengan bahan, dengan memperhatikan kualitas, dan dibuat dengan bahan optimal yang akan meningkatkan kepuasan Anda berselancar di internet. Kita ngomong nggak pakai bahasa seperti itu, Pak. Kita ngomong pakai bahasa manusia. Ketika kita ngomong, kita ngomong seperti apa? Kita ngomong seperti, Pak, begini. Modem. Bapak nanya, ini modem ini bagusnya apa? Jadi begini, Pak. Bapak pernah lihat, Pak. Modem ketika Bapak lihat, modem itu terbuat dari plastik. Tapi saking murah ini modem, itu plastik, itu bahkan plastik murahan. Ketika modemnya mulai panas, Pak, dia mulai lumer. Nah, ketika dia mulai lumer, bahwa misalnya itu modem warnanya sudah mulai agak kuning-kuning. Dan ketika sudah mulai kuning seperti itu, berarti ada bagian yang lumer. Kalau sudah lumer, itu dimana ketika kita download loh, kok mulai gagal ya? Ini download sebentar sudah mulai putus lagi. Download sebentar mulai putus lagi. Bapak pernah, Pak, pas lagi nonton film, Pak. Pas lagi nonton film, film YouTube ini keren banget filmnya. Terus filmnya putus-putus setiap sebentar. Itu dia kuncinya, Pak. Jadi Anda, Anda buatkan skripnya memang pakai bahasanya tuh bahasa ngobrol banget. Nah, tapi Pak, Bapak juga pernah coba tuh, ketika Bapak download, mau download sudah tengah malam, sudah tengah malam terus nungguin, aduh ini sudah ngantuk-ngantuk, besok masih kering. Ini masih harus nungguin lagi. Ini kapan selesai ini download tugas seperti ini? Kalau perlu Anda, Anda buat nguapnya itu, benar-benar Anda nguapnya itu, Anda buat di skripnya, enggak ada masalah. Oke, Anda buat begini, Pak, tapi Pak, ketika padahal di-download, Pak, Anda pakai modem ini beda. Dari bahannya beda. Bapak coba ketok nih, Pak, bahannya. Coba diketok, Pak. Ketok benar ya? Tulis di skripnya, diketok gitu ya. Beda tuh, Pak, bahan modemnya, Pak. Nah, ini, Pak, modemnya ketika Bapak sudah tengah malam, Bapak sudah ngantuk, Pak. Bapak coba download. Tem-tem-tem-tem-tem, selesai. Bapak ditulis, tem-tem-tem-tem, selesai. Cepat banget, 50 megah itu, tuk-tuk-tuk, selesai. Kalau perlu Anda tulis tem-tem-tem-temnya, itu pakai bahasa ngobrolnya Anda tulis seperti itu. Dan Anda ketika nulis, Anda tulis pakai kata transisi. Aduh, ah, jadi, Pak. Pas sekali. Memang seperti itu. Bapak betul sekali, memang seperti itu. Jadi begini, Pak. Ketika Bapak membeli modem, Bapak pasti cemas, Tau. Ini nanti setelannya gimana? Benar. Nah, ketika memang seperti itu. Jadi, yes, saya bisa mengerti. Bapak pasti cemas, Tau. Gimana caranya telannya? Ketika kita meletakkan kata transisi, pas sekali. Yes, saya bisa mengerti. Aha. Itu adalah kesempatan bagi staff Anda, bagi sales Anda, atau bahkan bagi Anda, untuk bisa pertama, tarik nafas. Yang kedua, untuk tukar nada. Aha. Sekarang pakai nada yang rendah. Bapak masih cemas, Tau. Bagaimana caranya telannya? Saya bisa mengerti. Begini, Pak. Anda pakai nada. Begini, Pak. Ketika, begini, Pak. Itu adalah nada-nada yang, ah, orang bisa langsung ditransisikan. Langsung, ah, ha. Orang suka, oh ya, ah. Ah, itu nada di mana orang bisa, ah, oke. Itu kata-kata transisi di mana orang bisa mengubah nada. Lebih meyakinkan orang. Karena nada penting. Kita terus beli sepuluh jenis nada. Nah, Anda kasih bayangan. Jangan cuma kasih ini. Pak, ini fitur seperti ini. Enggak. Anda kasih bayangan. Pak, pernah, Pak? Kebayang, Pak. Pasti, Bapak lagi malam-malam, Pak. Harus, dong. Ini tugas penting banget. Bapak bisa bayangin, Pak. Anda kasih bayangannya. Betapa sengsara dia kalau nggak beli modem ini. Betapa bahagia dia kalau beli modem ini. Anda kasih referensi tokohnya. Siapanya sudah pakai? Pak Arano Karno sudah pakai. Dewi Yul sudah pakai. Orang-orang sudah pada pakai semua lho, Pak. Anda kasih referensi. Karena ada hukum yang namanya social proof. Hukum ikut-ikutan. Orang pengen. Apalagi kalau tokoh terkenal. Pak, ini anaknya Pak Jokowi juga pakai. Ini anaknya Pak SBY juga pakai. Orang langsung, oh iya, saya amin. Kalau begitu. Kalau pun dia nggak yakin sama anda, dia bisa yakin sama tokoh seperti itu. Oke. Kalau Pak SBY pun pakai, anaknya Pak Jokowi pun pakai. Oh bagus sekali. Mereka bisa percaya sama anda. Kalau gitu saya juga percaya. Nah, itu meningkatkan kepercayaan anda langsung cepat sekali. Anda juga ini. Ketika anda jualan, please jangan jual bornya. Jual lubangnya. Gini. Anda tahu mesin bor? Ketika anda jual, anda juga nggak jual gini. Pak, ini mesin bor bagus. Ini bornya ada ulirnya, segala macam. Tidak, anda nggak jual itu. Yang anda jual lubangnya. Karena yang orang lain butuhkan, bukan bornya. Yang orang butuhkan adalah lubangnya. Orang butuh manfaatnya. Ketika anda jual modem, anda nggak bilang gini. Pak, ini modemnya. Ini pasangan bagus, Pak. Modemnya ini, Pak, punya kecepatan sampai 100 Mbps apa, segala macam. Diciptakan oleh pabrik ini. Orang nggak peduli sama itu. Orang peduli sama fungsinya. Orang peduli sama manfaatnya. Pak, Bapak pakai modem ini. Bapak bisa ngerasain bedanya. Beda lho, Pak. Bapak pernah download yang namanya download, terus setiap sebentar putus, 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 putus. Bapak harus ngulang lagi dari awal. Modem ini begitu stabil nggak? Sehingga Bapak hidupkan 24 jam pun. Bapak bangun jam 3 malam pun. Bapak bisa langsung pakai modem ini. Bapak nggak pernah perlu mati-matikan modemnya. Modemnya punya pendingin otomatis. Sehingga Bapak bisa kerja kapan-kapan pun. Bukan pendingin otomatisnya bikin laku. Bapak bisa kerja kapan-kapan pun itu yang bikin laku. Bapak bisa kerja tengah malam itu yang bikin laku. Dan aku ciptakan keterdasarkan. Pak, modem ini nggak banyak. Modem ini laris. Modem ini, Pak, cuma ada tinggal 5 sekarang. Bapak yang di sebelah sudah beli, Bapak di sebelah sudah beli. Sekarang cuma tinggal 3. Sekarang terserah sama Bapak. Bapak nggak mau ngambil, nggak apa-apa. Tapi Pak, terus terang ini kemarin lama. Saya mesen 3 bulan baru datang. Saya nggak tahu kapan modem ini bakal datang lagi. Anda ciptakan keterdasarkan. Dan Anda close dengan low pressure. Anda nggak perlu. Ini Anda nggak perlu. Pressure dia tinggi, nggak perlu. Anda close dengan low pressure. Anda bisa bilang seperti ini. Bapak, terserah sama Bapak. Saran saya Bapak ambil. Ini harganya cuma 500 ribu. Kalau Bapak ambil, Pak, percaya sama saya. Bapak pasti bisa kerja sampai tengah malam. Bapak bisa kerja senang. Itu yang Bapak butuhkan. Betul, Pak. Nah, kalau memang itu yang Bapak butuhkan, saran saya Bapak ambil. Nggak ada lagi, Pak. Besok-besok Bapak datang, nggak ada lagi. Percaya sama saya. Kalau bisa emang rusak, nanti kasih tau sama saya. Langsung kita tukar. Kalau stok masih ada, saya tukar. Ketika Anda seperti itu, orang langsung, oke, bye-bye. Orang merasa senang. Dan Anda buat gampang untuk bergabung. Gue aja, Pak, kalau Bapak mau beli, Pak, ini, Pak, Bapak mesti daftar dulu, Pak. Mesti ini. Nggak, bikin gampang sekali buat orang untuk membeli. Anda bikin, Pak, Bapak tinggal bilang iya. Kalau memang ini, Bapak tinggal bilang iya. Dan pembayaran gampang, Pak. Bapak mau bayar cash, boleh. Kalau Bapak mau bayar pakai ATM, kita punya mesin geseknya, Pak. Bapak mau bayar kartu kredit juga, enggak, Pak. Bahkan kartu kredit kita enggak cash, loh, Pak. Bapak kira-kira mau bayar pakai yang mana. Begitu gampangnya untuk bergabung. Buat sama dia, oke. Begitu gampangnya untuk say yes. Dan kasih tahu sama dia, ini loh keuntungannya. Jadi ketika Anda bilang, Pak, ini model 500 ribu. Jangan cuma bilang, Pak, ini model 500 ribu. Bapak dapat model nol. Anda bilang, Pak, 500 ribu. Dengan 500 ribu ini, cuma 500 ribu, Pak. Bapak akhirnya bisa tidur lebih cepat. Bapak enggak mendownload, Bapak enggak perlu lagi download sambil nunggu-nunggu sampai tengah malam, enggak perlu. Enggak, ada lagi namanya download putus-putus. Kita download, Bapak bisa lancar. Itu tahu yang Bapak pengen, Pak. Karena itu yang menjadi sumber sakit kepala Bapak, atau Pak. Nah, itu dia, Pak. 500 ribu Bapak bisa hilang semuanya. Bapak tinggal bilang iya. Dan begitu yang Anda lakukan. Itu elemen-elemen yang harus ada di script Anda. Itu yang mesti Anda latih. Jadi mulai dari sekarang, buat script-nya, bahkan untuk Anda sendiri. Enggak usah untuk sales Anda, untuk Anda sendiri dulu aja. Buat script-nya. Ketika Anda sudah buat script-nya, hmmm, penjualan Anda berkah jauh meningkat. 65%, 70% bisa meningkat. Kalau script Anda bagus, luar biasa dijamin penjualan Anda akan cari jauh lebih meningkat. Masuk akal, betul? Maka praktek. Oke?